Seperti biasa sebelum memasuki ruang kerjanya Tri Risma hari ini, wali kota Surabaya selalu memantau beberapa kawasan di Surabaya untuk menyerap aspirasi warga. Pagi tadi Risma memantau langsung pembangunan Box Colvard di Jalan Kebraun, Surabaya, kawasan Sidotopo dan Jalan Kenjeran, Surabaya. Namun akhir-akhir ini Risma merasa terganggu dengan isu dirinya akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. Risma kembali menegaskan akan menuntaskan tugasnya sebagai wali kota Surabaya. Risma juga mengatakan tidak akan meminta jabatan termasuk meminta dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Kerja masalahnya, kalau kemudian itu ganggu gitu, apapun itu tidak mungkin, aku tetap manusia. Kalau terus ya, itu kan aku jadi keganggu aku kerjanya. Nah yang bahaya itu kan nyangkut nanti administrasi keuangan, nyangkut itu. Jadi sekali lagi, aku tahu lah, ada yang memang ingin aku pergi ke Jakarta supaya aku nggak nyanyi di Jawa Timur. Ada yang pingin aku, apa namanya, aku yang pingin, ada yang memang pingin aku ke Jakarta supaya dapat apa gitu kan. Selama ini aku ketat, nggak bisa, mereka nggak bisa apa-apa. Terus ada yang nggak pingin, biasanya yang nggak pingin itu warga-warga jelata itu yang nggak itu kan, karena mereka ngerasakan apa. Nah ini kan nggak bisa, dan lagi saya terlalu berbicara, boleh percaya, boleh tidak. Bahwa jabatan itu amanah.